Intro Selamat datang di Podcast Orang Kita Kami tim Podcast Orang Kita sedang berada di kampus Universitas Flores di Inde, di Kabupaten Inde Kami sedang dalam edisi khusus Podcast Orang Kita Goes to Flores Juni 2024 Ada beberapa episode yang akan kami tayangkan dalam edisi khusus Goes to Flores Kali ini saya akan bersama Bapak Rektor Universitas Flores, Dr. Willy Brodus Lanamana S.E.M.M.A Beliau adalah kelahiran Ngelah tanggal 9 Maret 1971 Lulus dari SDK ND2, menamatkan pendidikan lanjutan SMP Negeri 1 ND Lanjutkan ke SMA Negeri 1 ND dan kemudian masuk ke perguruan tinggi di Widya Karya Malang Kemudian S2 di Denpasar Bali dan Doktor di bidang Agribisnis dari kampus Unibraw, Universitas Brawijaya Malang Dan per 27 Januari 2024, beliau mendapatkan mandat sebagai rektor kampus terbesar di Flores, Uniflor, Universitas Flores Sebelumnya beliau sudah bergabung menjadi dosen di Uniflor sejak tahun 1998 Dan sempat menjadi wakil rektor di bidang kemahasiswaan Dan kemudian lama 8 tahun menjadi kepala badan penelitian pengembangan kemahasiswaan Universitas Flores Dan kami akan berbincang dalam podcast orang kita Selamat sore Bapak Rektor Selamat sore Bapak Rektor, senang sekali saya pertama kali ini datang ke kampus 2, kampus 3 Kampus 3, Uniflor, jadi Uniflor ini sudah memiliki 3 kampus Dulu kalau kita mengenal itu hanya ada satu kampus di jalan Soekarno-ND ya Tapi beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat sekali Sudah menamatkan lebih dari 21.000 Mencapai 22.000 sudah alumni-nya Yang tersebar menjadi beragam profesi Paling banyak guru Dan nanti kita akan ngobrol seperti apa Bapak Rektor, terima kasih sudah berkata menerima kami Bapak Bagaimana nih Bapak? Sudah 4 bulan, 5 bulan di jabatan Rektor Ada yang beda dengan jabatan Bapak sebagai pengajar, sebagai peneliti? Pasti ya, bedanya itu pasti Karena ada beberapa hal ya Karena kalau di pucuk pimpinan itu Di level top management, di perguruan tinggi itu Hampir semua pekerjaan itu harus dipahami secara baik oleh Rektor Itu baik penelitian pengabin masyarakat Terus kerja-kerja menyangkut pelaksanaan Pendidikan dan pengajaran Itu juga harus dipahami secara baik oleh Rektor Dan juga termasuk kerja-kerja administrasi dan keuangan Tapi yang paling penting itu 3-4 tahun terakhir Saya harus memastikan bahwa Visi Universitas Flores itu bisa berjalan secara baik Untuk periode 1 semester 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun Mungkin sampai dengan kerja-kerja 4 tahun ke depan Tapi pada prinsipnya pasti bedalah Kerja-kerja di LPPM, Lembaga Penelitian Pengabin Masyarakat Demikian juga di fakultas Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang Universitas Flores ya Seorang Rektor itu hanya harus bisa memastikan bahwa Visi itu bisa berjalan dengan baik Dan ukuran-ukuran keberhasilan itu salah satunya akreditasi Akreditasi institusi, akreditasi program studi Bisa terus naik dari waktu ke waktu Karena kita sekarang ini Universitas Flores akreditasinya baik sekali Kita berharap di kemudian hari 3-4 tahun ke depan Harus sudah masuk ke akreditasi unggul Demikian juga setiap program studi Kami ini ada 18 program studi Sebagian besar sudah akreditasi baik sekali Salah satu target yang menjadi prioritas saya Dalam perjalanan ke depan Ini harus ada program studi yang Terakreditasi unggul Dengan catatan bahwa Ketika menduduki rektor Pekerjaannya menjadi sangat banyak Sangat luas Dan hal-hal yang sifatnya strategis Yang harus segera diurus Paling tidak ketercapaian itu Menjadi hal yang terus bisa Saya dievaluasi Saya pelajari Dan memastikan Bahwa segala sesuatu harus berubah Dalam perjalanan ke depan Ini kampus besar Bapak 18 program studi 5 ribuan mahasiswa 5 ribuan mahasiswa Dalam satu Satu Universitas Flores Kemudian 400-an dosen dan 400-an dosen Tenaga pendidik itu Sekitar 220-an lebih Tenaga kependidikan Pegawai itu sekitar 100 Lebih 170-an Jadi total itu kalau tidak salah 400-an Besar sekali Oh besar sekali Dengan Bapak dibantu oleh Empat wakil rektor Ketiganya perempuan Ketiganya perempuan Satunya Tiganya perempuan Satunya Raki ya Wakil rektor satu itu Ibu Doktor Rina Virginia Nona Wakil rektor dua Doktor Imakulata Fatima Wakil rektor tiga Doktor Mansur Abdul Hamid Ini laki-laki Laki-laki Laki rektor empat Doktor Ernest Taleha Ernest Taleha Dan semua ini benar-benar Semua dokter dan Saya dengar di salah satu Visi misinya Pak rektor adalah bahwa Mewujudkan paling tidak Satu profesor Satu profesor Segera dari kampus kita ini Betul Betul Upaya-upaya apa saja Bapak Untuk menghasilkan Paling tidak satu profesor Guru besar Ketentuan terakhir yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Khususnya Kemdik Putristek Target rektor itu Harus Mencoba mendorong Teman-teman Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian Pengambilan masyarakat itu harus Terus mengalami peningkatan Dari tahun ke tahun Dan yang terpenting juga Luaran Luaran itu tuh Menyangkut publikasi di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2 Sinta 1 Paling tinggi pasti Skopus lah Atau Web of Science Kita mencoba Untuk setiap tahun Teman-teman yang dokter ini Kami dokter semua itu Terakhir ini Ada 13 Ada 18 orang dokter Ada satu yang sudah selesai Dari Amerika Dari sastra Inggris ya Pak Marianus Roni Ini sudah selesai dari Amerika Ada beberapa teman-teman dosen juga Ibu Fethi ya Ibu dokter Fethi juga baru selesai Itu dari sastra Inggris Jadi total semua terus akan naik Dari tahun ke tahun ini Ya kalau di Kalau saya prediksinya Di akhir 2024 ini Bisa bertambah 3 orang yang selesai S3 Dengan jumlah seperti ini Sudah barang tentu Akan dorong Teman-teman ini Mempunyai kewajiban Apa ya Spesial yang harus diperhatikan Secara serius Penelitian pengabdian kepada masyarakat Penelitian itu tuh bisa Pendanaan mandiri Yang dilakukan oleh dosen yang bersangkutan Atau Dana bantuan dari Yayasan Perguruan Tinggi Flores Dan juga kalau kita mau lihat Secara lebih jauh Ada dana dari kementerian Kemdik Putri Stek Itu dana setiap tahun tuh besar sekali Penelitian multi tahun itu tuh Ada 150 juta Bahkan ada beberapa yang sampai dengan 200 juta Tetapi targetnya itu harus Skopus publikasinya Atau Web of Science Sehingga Untuk tahun sekarang Saya ketika duduk Di awal 2024 ini Sudah atas satu dosen Yang sudah lolos Dana multi tahun Keluarannya itu tuh wajib Skopus Artinya saya mencoba Tahun sekarang Mungkin kita masih transisi Tahun ini satu proposal fundamental Yang lolos dana kementerian Tahun depan harus lebih dari dua Tahun berikutnya Tiga tahun kemudian Kemudian harus lebih dari tiga Artinya targetnya terus Mengalami perubahan Dengan catatan Teman-teman ini harus punya Luaran yang sudah sampai ke Publikasi di Skopus Internasional Beriputasi Karena Karena syarat terakhir sekarang itu Kalau-kalau Untuk ngajar di S2 Kamu sudah punya S2 Sudah punya pasal serjana MN Artinya teman-teman yang Yang dokter ini bisa Bisa ngajar di Di Magister Management Tetapi yang paling penting Itu tuh publikasi Internasional Beriputasi Itu syarat wajib Yang harus dipenuhi oleh Calon Guru besar Di kemudian hari Menarik nih Bapak Saya juga melihat Perjalanan hidup Pak Rektor ya Cukup sering lah Mendapatkan Bantuan penelitian Proposal yang lolos ke Kemudian Putri Stek ya Beberapa kali Berkaitan dengan agribisnis Dan lain-lain Sebenarnya yang dibutuhkan oleh Seorang Rektor Peneliti tadi Selain mengajar tadi Apa saja Bapak Yang mendorong mereka Sehingga Kan kadang-kadang Ini Bapak Kalau saya lihat ya Ketelitian dalam Menyusun proposal Dan lain-lain Itu yang kadang-kadang Ah ini bakal Itu hal-hal seperti apa sih Yang perlu diperhatikan Para dosen dan peliti ini Sehingga kemudian Proposalnya bisa tembus Kemudian Putri Stek Dan pada akhirnya Dapatkan 200-an juta Dan penelitiannya Kemudian menghasilkan Sesuatu yang bermakna Bagi kampus Bagi masyarakat Ada beberapa hal Yang sering kasih Waktu di LPPM Lembaga penelitian Dan pengabdian Kepada masyarakat Sering menyampaikan Kepada teman-teman dosen Kita harus terbiasa Dengan membaca artikel Publikasi ilmiah Yang dilakukan oleh Semua dosen Yang berada di perguruan tinggi Di Indonesia Maupun di luar Indonesia Itu penting sekali Dijadikan referensi kita Untuk menemukan Apa ya Novelty Kebaharuan dari Dari penelitian Yang akan kita lakukan Artinya sekarang Textbook sudah Mungkin Banyak ya Textbook yang kita bisa baca Tetapi yang paling penting Itu artikel penelitian Sesuai dengan Bidang ilmunya masing-masing Itu terus kita simpan Kita baca Dari hari ke hari Dari minggu ke minggu Setiap bulan Kita mau mencoba Untuk mereview Artikelnya orang Saya yakin lah Dengan pekerjaan-pekerjaan Seperti itu Satu judul Penelitian Pasti kita dapat Satu judul proposal Atau satu judul artikel Yang di kemudian hari Kita akan mencoba Untuk membuat artikel Baru Saya yakin pasti Pasti kita dapat Tetapi sangat tergantung Ini Semua ini kan Yang paling penting Kita punya niat Kita fokus Kita semangat Dengan cara-cara Seperti itu Saya yakin lah Kerjaan dosen itu kan Yang sudah barang tentu S1 itu sudah skripsi S2 Tesis S3 Dissertasi Yang namanya Baca dan mendulis Itu kan sebenarnya Sudah menjadi pekerjaan Kesarian dari Dosen itu sendiri Yang terpenting menurut saya Karena ilmu pengetahuan itu Terus bergerak Terus berkembang Jadi Membaca itu Menjadi hal yang Sangat-sangat Prinsip sekali Pak Rektor Ini Universitas Flores Ini berada di Daratan Flores Yang masyarakat Cukup banyak petani Dan kami melihat bahwa Salah satu program Studi yang Unggulan dari Uniflor Adalah Fakultas Pertanian Berkaitan dengan Manajemen agribisis Dan lain-lain Apa sebenarnya Yang kemudian Mendasari Dan hal-hal apa saja Yang telah dilakukan Oleh Uniflor Berkaitan dengan Peningkatan Mutu Para petani kita Apakah Ada semacam Apa Datang ke Kawasan pertanian Memberikan semacam Apa Seperti apa Sehingga Para petani ini Merasa diuntungkan Dengan adanya Kampus Bernama Uniflor Iya Baik Jadi Ada beberapa teman-teman Ada kegiatan-kegiatan Penelitian dan pengabdian Masyarakat Yang dilakukan oleh teman-teman Sudah barang tentu Proposal Proposal penelitian Pengabdian masyarakat Itu kan harus berangkat Dari survei Teman-teman yang namanya Kegiatan di desa Kegiatan di kecamatan Itu kan sering turun Mereka ke kelepangan Hasil turun kelepangan itu Mereka mencoba Untuk membuat proposal Dan Proposal itu bisa didanai oleh Universitas Flores Bisa didanai oleh Kemdik Butristek Jakarta Yang sudah barang tentu Ketika proposal itu lolos Apakah itu kegiatan pengabdian Teman-teman akan melakukan Kegiatan pengabdian Di bidang Di bidang ini ya Di bidang pertanian Salah satu contoh Yang sering dilakukan oleh Teman-teman di Fakultas Pertanian kemarin itu UBKU Nuwabusi UBKU Nuwabusi Itu hulu hilir pertanian Itu mulai dari Perbaikan teknologi budidaya Pembuatan pupuk kompos Dan pupuk bokasi Tumpang sari dengan kacang tanah Tumpang sari dengan kacang tanah Itu sebagai upaya Untuk meningkatkan Apa ya Produktivitas UBKU Nuwabusi Karena ada kandungan tertentu Yang bisa Dimanfaatkan oleh petani Dari daun kacang tanah itu sendiri Terus demikian juga Upaya untuk melakukan Pengolahan UBKU Nuwabusi Menjadi keripi Kremos dan bingko Dan selanjutnya Sampai dengan aktivitas Promosi dan pemasaran Dengan catatan Catatan bahwa Disamping memperbaiki Teknologi Di bidang budidaya Kita coba Mendorong sampai pada Agroindustri Teknologi pengolahan Dengan harapan Apa ya Nilai tambah Perubahan bentuk Edit value Itu bisa diterima oleh Masyarakat petani kita Jadi petani Tidak hanya menjual Apa ya Komoditas pertanian Dalam bentuk mentah saja Tetapi bisa dibuat Dalam bentuk Olahan Tetapi itu semua Harus terjadi di tingkat petani Di tingkat desa Dengan catatan Bahwa selama ini Kalau kita lihat Petani kita itu kan Jual pisang kepok Ke pasar Wolowona Beli molen Di pasar Wolowona Dibawa ke Detus Soko Makan bersama dengan Keluarganya Di Detus Soko Sehingga pertanyaannya Kenapa mereka tidak berani Membuat pisang Pisang molen sendiri ya Di Detus Soko Dan dijual di Detus Soko Dan itu dijual oleh masyarakat Masyarakat desa Yang ada di Detus Soko Tidak perlu harus kita menunggu Orang dari luar lah Harus membuat Molen saja ini Kita harus menunggu Orang dari luar Endek untuk bisa Memproduksi molen Dan dijual bagi masyarakat Kabupaten Endek Siap Artinya itu yang Salah satu yang bisa dilakukan Salah satu yang dilakukan kami Terus yang kedua Persoalan yang paling Yang paling prinsip juga Menurut saya Pertanian kita ini kan Sebenarnya Agribusinessnya itu Tidak jalan Kalau kita mengartikan Bahwa agribusiness itu Sebagai suatu sistem Yang terdiri dari Subs-subsistem Mulai dari subsistem Pengadaan serana Produksi pertanian Benih, pupuk, pesisida Dan lain sebagainya Subsistem pengolahan Atau sorry Subsistem budidaya pertanian Subsistem agroindustri Sampai dengan subsistem Pemasaran Kelembagaan petani Artinya Bagaimana menghidupkan Subs-subsistem Dalam suatu Sistem agribusiness Sebagai upaya Untuk mendorong Ketersediaan pangan Dan peningkatan pendapatan Petani Dan juga mendorong produktivitas Pertanian Sehingga Kalau kita mau lihat Selama ini Sebenarnya kita tuh Yang bergerak hanya Subsistem budidaya pertanian Ada petani Ada tanah Mereka tanam Tetapi ketika Ditarik ke belakang Subsistem Pengadaan serana Produksi pertanian itu Hampir-hampir Minim sekali Petani kesulitan Untuk mendapatkan pupuk kurea Petani kesulitan Untuk mendapatkan KCL Pupuk saja sulit Mendapatkan pesisida Juga sulit sekali Dengan harga yang sangat mahal Termasuk juga herbisida Artinya itu Kalau kita meletakkan Meletakkan budidaya itu Sebagai salah satu Subsistem yang Di Di tengah Kalau ke belakang Ada subsistem pengadaan serana Produksi pertanian Terus yang kedua Setelah budidaya itu kan Ada agroindustri Industri pengolahan Hasil-hasil pertanian Sehingga saya selalu Mengatakan kepada teman-teman Di Di fakultas pertanian Struktur ekonomi kita Di daerah ini kan Berbentuk seperti Piala Pertaniannya besar Industrinya kecil Jasanya besar Struktur seperti ini Kalau kita pegang di bawah Kita goyang Ini akan patah Ini struktur itu Idealnya struktur ekonomi Daerah itu Pertaniannya besar Industri pengolahan Hasil pertanian juga Besar Karena industri ini kan Harus berbasisnya pertanian Selanjutnya terus Mengerucut sampai ke Jasa di atas Artinya kalau struktur Seperti itu Kalau saya struktur ideal sih Karena sudah barang tentu Kalau kita memperlebar Industri Pengolahan hasil pertanian Ikutannya itu kan Mendorong kesempatan orang Untuk mendapatkan pekerjaan Mendorong Peningkatan pendapatan Perkepita masyarakat Yang ada di desa Demikian juga masyarakat Yang ada di kota Sehingga saya setuju Dengan beberapa gagasan Yang berkembang saat ini Desa produktif Dan kota Kreatif Sebagai upaya untuk Menyelesaikan berbagai macam Persoalan yang ada di Bidang pertanian Saat ini Kita sambil minum dulu Bapak Ini kopi dari Inde nih Pak Rektor kita lanjut Uniflor berada di Inde Inde adalah Kota Pancasila Apakah ada Semacam Rencana kajian Kedepan yang Menjadikan Pancasila ini Sebagai kekuatan Dari apakah Pusat Studika Atau semacam Apa yang kemudian Dikolaborasikan Sehingga kemudian Kekuatan Keunggulan Pancasila Yang dibiliki Inde ini Kemudian ada juga Di kampus yang ada Di kota Inde ini Saya Januari Januari setelah dilantik Oleh Pak Ketua Yayasan Teman-teman dari Program Studi Pendidikan Sejarah Menyampaikan kepada saya Pak Rektor Kita perlu memikirkan Adanya Pusat Studi Pancasila Di kampus Universitas Flores Setelah beberapa kali Pertemuan Dan ternyata sekarang Sudah ada SK dari Ketua Yayasan Pusat Studi Pancasila Saya kalau tidak salah Februari itu juga kami Lantik Pejabat-pejabat struktural Di tingkat wakil rektor Sampai dengan Sekretaris Program Studi Di dalamnya juga sudah dilantik Ketua Pusat Studi Pancasila Sekarang itu Ketua Pusat Studi Pancasila Pak Yosef Dentis Dan kebetulan Beliau juga Dosen Sejarah ya Pendidikan Sejarah Punya latar belakang Juga penyangkut Perkembangan sejarah Dari Masa Bung Karno Di Inde Dan ada beberapa Kegiatan penelitian Yang dilakukan oleh Pak Dentis Berkaitan dengan Pendidikan Pancasila Khususnya di Kabupaten Inde Dan juga terus berkembang Untuk Wilayah Bangka Dan beberapa Daerah-daerah lain Yang ada di Indonesia Yang pastinya Universitas Flores Sudah punya Sudah Pusat Studi Pancasila Sudah ada Per Februari 2024 Ya Februari 2024 Oh menarik Oke Prekku kita lanjutkan Berkaitan dengan Jumlah mahasiswa Dari waktu ke waktu Yang kita tahu bahwa Di Daratan Flores ini Setiap kabupaten Sudah cukup banyak kampus ya Ada yang kampus baru berdiri Ada yang mungkin terdengar Terdaftar ya Statusnya Yang masih tumbuh Universitas Tentu saja harus memantaskan diri Sebagai kampus tertua Kampus terbesar Langkah-langkah apa Saya dengar misalnya terakhir ini Bakal ada semacam Perlombaan turnamen Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh rektorat Berkaitan dengan Supaya ini Kampus ini menjadi Barometer Pendidikan di Daratan Flores Lembata Bahkan NTT Betul Saya pertama itu Yang sering-sering Mengatakan kepada teman-teman Di kampus itu Kita harus Dorong terus Pengembangan soft skillnya mahasiswa Karena kita tidak bisa berharap Pada hard skill saja Karena Soft skill itu kan Menyangkut beberapa hal Yang sifatnya prinsip sekali ya Salah satunya Adek-adek mahasiswa ini Diajak untuk bisa memimpin rapat Bisa berbicara di depan banyak orang Bisa berdebat Kemampuan untuk melakukan negosiasi Pendekatan interpersonal dengan Itu penting sekali Hal-hal sifat prinsip sekali Dan itu biasanya Tumbuh dan berkembang Dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan Di kelas Ada sih ya Kalau misalnya mereka bertanya itu kan Dengan sendirinya Kita mengasah keterampilan Keterampilan Bicaranya mahasiswa Tetapi yang paling bagus itu Kita mencoba untuk mendorong Perkembangan Pengembangan soft skill Sehingga saya menaruh perhatian besar Pada pengembangan soft skill Dan juga di sisi-sisi tertentu Saya Berpikir secara serius Bagaimana relevansi Bidang keilmuan tertentu Yang ada di Universitas Flores ya Bisa membantu upaya Untuk peningkatan produktivitas Dan pendapatan petani Sehingga saya selalu mendorong Teman-teman di Fakultas Pertanian Yang punya spesialisasi Di bidang hama penyakit Tolong memberi perhatian serius Terhadap upaya untuk penyelesaian Hama penyakit Yang ada di Sekian tanaman yang ada di Wilayah Enda Dan yang ada di Flores Apalagi orang mengatakan bahwa NTT ini kan Pertanian lahan kering Hal-hal seperti ini Harus diperhatikan oleh teman-teman Yang ada di Fakultas Pertanian Demikian juga Di teknologi budidaya Yang di agribisnis Demikian juga Di pendidikan Di teknik Atau di teknologi informasi Prinsipnya Ilmu pengetahuan itu Harus memberi Kemanfaatan Bagi masyarakat Dimana perguruan tinggi Itu Itu hadir Jadi Artinya ini komitmen Yang terus dibangun bersama Antara Teman-teman di rektorat Teman-teman di fakultas Di program studi Dan saya yakin Pak Ketua Ayasan juga Menaruh perhatian serius Menangkut hal-hal seperti ini Karena perguruan tinggi itu Kita tidak bisa hanya Dengan bahasa yang paling sederhana Kita bicara di kelas Dibatasi oleh dinding-dinding kampus Tetapi sudah saatnya Akademisi itu tuh Berani tinggalkan kampus Membawa ilmu pengetahuan Membawa teknologi Kepada masyarakat Sebagai upaya Untuk menyelesaikan Berbagai macam persoalan Yang ada di masyarakat Dengan harapan seperti itu Saya yakin Universitas Flores Akan semakin dikenal Akan semakin dipercaya Oleh masyarakat Dan di kemudian hari Akan diminati Oleh masyarakat NTT Dan menaruh harapan Masyarakat akan menaruh harapan Bagi Universitas Flores Untuk selalu berdampingi Dengan masyarakat NTT Masyarakat Flores Sebagai upaya Untuk mendorong Pembangunan yang lebih Lebih bermertabat ya Di wilayah kebupatan NTT Atau di wilayah Flores Dan NTT pada umumnya Pak Rektor Berkaitan dengan Visi-misi besar kampus Uniflor yang Menjadi kampus unggulan Center of Excellence Kemudian menjadi kampus Yang alumnia Memiliki wawasan Kebudayaan Mediator budayalah Kalau istilah Pak Lurie Yang sering pakai Ini Dalam Pembinaan Selama 4-5 tahun Di S1 2 tahun Di pasar Sarjana Itu diwujudkan Dalam bentuk apa Pak Sehingga mereka Menghasilkan Para alumni Yang Mediator budaya Ini kan berat Pada Bahunya Diberikan amanah Itu Mereka harus Memahami budaya Yang sendiri Dan kemudian Hidup berdampingan Dengan pihak-pihak Lain yang berbudaya Lain Dan seperti kata Bapak tadi Soft skill Dan lain-lain Dibutuhkan Dalam soal itu Nah Selain melalui Apa Kegiatan-kegiatan Ekstra kurikuler Di luar kampus Kira-kira apa Selain tentu saja KKN Saya salah satu Menarik dari Uni Flora Program KKN Yang masih terus Bagus Pak Ke desa-desa Di daratan Flores Lembata Itu menarik Pak Rektor Kira-kira apa Bapak Mediator budaya Itu sebenarnya Dengan pengertian Teman-teman Di kampus Termasuk Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yaisen Perguruan Tinggi Flores Dan Universitas Flores Itu Sebagai perantara Antara Teknologi Lokal IPTEC Lokal Dengan IPTEC Modern Perantara Ini Dalam artian Kami mencoba Untuk Mengedepankan Studi-studi Yang berkaitan Dengan upaya Untuk menggali Kearifan lokal Artinya Ada mahasiswa Di bidang pertanian Mereka melakukan Studi untuk Menemukan IPTEC Lokal Demikian juga Di pendidikan Demikian juga Di fakultas ekonomi Di teknik Sipil dan arsitektur Di teknologi informasi Dan di fakultas hukum Dan kalau misalnya Itu tuh digali Ditumbuh kembakan Sebagai upaya Untuk Apa ya Mendorong Pembangunan yang Ada di daerah Karena banyak orang Selalu mengatakan bahwa Sebenarnya Kita tidak perlu Harus menghadirkan Teknologi dari luar Sebenarnya Karena banyak hal Yang diwariskan oleh Nenek moyang kita ini Yang Sangat Baik sekali Yang kita tetap Harus jaga Tetap Kita tetap Harus pelihara Sebagai upaya Untuk Untuk Bersanding Dengan Apa ya Pembangunan yang Terus berkembang Di berbagai aspek Yang ada di Wilayah Kabupaten Endeh Sehingga Yang digali itu Terus Dijaga Dipilihara Diperdebatkan Kembali Di Lembaga pendidikan tinggi Dijadikan dokumen ilmiah Dan itu dijadikan referensi Bagi siapapun juga Di kemudian hari Sebagai upaya Seperti yang saya katakan tadi Untuk menyelesaikan Berbagai macam persoalan Yang ada di Kabupaten Endeh Karena saya pernah temukan Salah satu mahasiswa kami Di Fakultas Pertanian Ada salah satu Hama Hama penyakit tertentu Yang di Tanaman Horti Itu sebenarnya Mereka pelajari Dari Kajubai Ada semacam Salah satu Kayu Kajubai Yang ada di Masyarakat Kabupaten Endeh Kayu itu Kulit luarnya Diambil Di ekstrak Sedemikian rupa Tapi sebenarnya Kebiasaan itu Kebiasaan masyarakat lalu Itu yang ambil Coba dipelajari Diteliti Kandungan yang ada Di dalamnya Ternyata tingkat efektivitasnya Sangat Sangat luar biasa Untuk membunuh hama Untuk membunuh hama penyakit Sehingga ada pertanyaan Teman-teman Di kami Di Fakultas Pertanian Kenapa kita harus Berharap Tinggi sekali Dengan Untuk mendatangkan Pestisida dari luar ya Dengan harga yang mahal Tapi kenapa kita tidak Mencoba untuk memanfaatkan Apa ya Kearifan lokal Teknologi lokal Pengetahuan yang dimiliki Oleh masyarakat lokal Sebagai upaya Untuk mengatasi Berbagai macam permasalahan Yang ada di Di wilayah Kalau tadi saya bicara Pertanian Saya yakin yang di Di pendidikan itu Pasti adalah Yang di ekonomi juga Pasti ada Di teknik juga pasti ada Hal-hal seperti ini Yang itu yang saya artikan Sebagai media terbudaya Jadi Ada mahasiswa Teman-teman dosen Mencoba untuk menggali Didekatkan dengan Teknologi modern Dan teknologi lokal Dan teknologi modern ini Sebagai upaya Untuk menyelesaikan Persoalan yang ada di Masing-masing bidang Yang ada di Setiap program Menarik nih Pak Rektor Ini Terkaitan dengan Hubungan antara Perguruan tinggi Rektorat dengan Yayasan Di beberapa kampus lain Tidak di Uniflor ya Yang kadang-kadang Panas dingin Hubungan antara Yayasan dengan Rektorat Yang kemudian Nanti berdampak Terhadap Fasilitas Kampus Hubungan yang tidak Harmonis Yang kemudian Berakhir pada Persoalan kependidikan Yang Mahasiswanya Terlantar Sudah sering terjadi Mungkin Bapak sering Tanya di Jakarta Bahkan Sebesar itu pun Sering terjadi Dan Saya melihat Justru Suasana sebaliknya Pada Uniflor Betapa Yayasan berubungan tinggi Flores Dengan ketua Pak Lori Gadejo Dengan pihak Rektoratnya Kayak benar-benar Seiring sejalan Sinergi yang luar biasa Ini sebenarnya Kuncinya dimana Bapak? Ini hal baik yang Pantas kita sampaikan Kepada publik Hubungan harmonis Senteri Yayasan Dengan Pihak Rektorat Sebenarnya dikomunikasi sih Artinya Ada beberapa hal-hal tertentu Urusan-urusan Di universitas itu Urusan penelitian Pengambilan masyarakat Itu kan pasti Butuhkan dana Pendidikan pengajaran Juga pasti butuh dana Infrastruktur dan lain Sebagai juga butuh dana Jadi kalau saya Itu jarang sekali Bersurat ke Yayasan Perguruan Tinggi Flores Saya mencoba Kalau saya bersurat hari ini Besoknya saya harus bertemu Dengan Pak Tua Yayasan Kenapa? Karena Pembicaraan Empat mata dari hati ke hati Sebagai upaya untuk Mendorong lembaga ini Menjadi lebih bagus Terus kami temukan Kesamaan pemikiran Bahwa Bertemu dan Membicarakan hal-hal Yang sifatnya Prinsip di lembaga ini Pertemuan itu tuh Mencairkan banyak hal Dan akhirnya Mungkin selama ini Yang Yang tidak bergerak Tidak berjalan Dan akhirnya bisa bergerak Dan berjalan itu Karena Kena duduk bersama Duduk bersama Empat mata Dan saling mendengarkan Saya Saya Beberapa Bulan terakhir ini Sering bertemu dengan Pak Luri Saya menemukan bahwa Beliau itu Tipikal orang yang Sangat mendengar Sekali Permintaan dari Yayasan Dan Permintaan dari Universitas Flores Atau permohonan Dari Universitas Flores Sehingga Beberapa Kegiatan-kegiatan Tertentu Kalau saya Sudah bertemu dengan Pak Luri Selalu mengatukan kepada saya Pak Willy Selama untuk Kemajuan Universitas Flores Yayasan Perguruan Tinggi Flores Pasti akan selalu bantu Yang terpenting Bukan untuk Pribadinya Pak Willy Kalau untuk Pribadinya Universitas Flores Disitu ada Mahasiswa Ada dosen dan pegawai Dan untuk Kepentingan Pengembangan ilmu pengetahuan Yayasan Perguruan Tinggi Pasti akan bantu Secara maksimal Berasalkan kekuatan Yang dimiliki Yayasan Perguruan Tinggi Flores Menarik Bapak Ini kita sudah Pertanyaan terakhir Closing Statement Apa yang perlu Bapak Sampaikan kepada 5 ribuan Civitas Akademika Uniflor Di masa Kepemimpin Bapak Hingga 2008 2028 Sebagai Rektor Dan kemudian Terhadap 22 ribuan Alumni Uniflor Yang tersebar Di Santero Indonesia Bahkan ada yang Di luar negeri Ada 6 orang Bersama saya Di Kementerian Kominfo Dari Universitas Flores Artinya Lulusannya Tersebar di seluruh Indonesia Kira-kira ada Perlu disampaikan Bapak Kalau dari Untuk mahasiswa Mahasiswa Universitas Flores Saya selalu Menyampaikan kepada Adik-adik mahasiswa Penalaran itu Logika Dan analisis Itu kan Dibangun Secara baik Itu kan Jika Kita sering membaca Sebenarnya Sehingga kebiasaan Juga membaca Itu kan menjadi Kultur yang harus terus Dihidupkan Di tingkat Mahasiswa Demikian juga Keterampilan Menulis Pengembangan Soft skill Itu yang terus Saya minta ke Bapak Ibu Wakil Rektor 1 Tolong memperhatikan Hal-hal seperti itu Demikian juga Wakil Rektor 2 3 dan 4 Kalau untuk alumni Saya masih sangat berharap Bahwa Ada komunikasi Yang terus bisa dibangun Dari hari ke hari Karena Universitas Flores ini Tetap masih membutuhkan Ini ya Jalinan kerjasama Ada hal-hal tertentu Yang sifatnya positif Yang bisa dibawa Dari Dari luar Yang berkaitan dengan alumni Apakah itu ilmu pengetahuan Pengetahuan-pengetahuan baru Atau teknologi-teknologi baru Atau ada pemikiran-pemikiran baru Saya yakin Universitas Flores ini Teman-teman yang ada di kampus Akan welcome Untuk bisa menerima Para alumni Yang datang dari mana pun juga Karena saya teringat kemarin Waktu ada acara Yudisium di Fakultas Ekonomi Saya punya adek Angelo Saya sudah bekerja Sangat baik Paling tidak kita punya Kesempatan Punya waktu tertentu Yang kita bisa bertemu Saling bertukar pikiran Untuk kemajuan Universitas Flores Dan bagi dosen-dosen yang muda Yang ada di Universitas Flores saya terus dorong ini, karena kami persentase itu yang cukup banyak teman-teman yang masih tingkat pendidikan di serata 2 harus segera lanjut sekolah harus S3, dan teman-teman yang sudah S3 harus siap-siap 2-3 tahun ke depan harus masuk ke level apa ya, guru besar karena kalau hitung-hitung guru besar ini saya sangat berharap, sangat berharap Pak, 4 tahun ke depan ini di masa berakhirnya jabatan kami, ada 1 atau 2 orang dosen yang sudah secara administratif berkasnya itu sudah didorong ke dikti 15 untuk dievaluasi sehingga bisa diperhatikan ada hal-hal tertentu yang mungkin misalnya diperbaiki atau ditambah dia punya artikel publikasinya tetapi paling tidak progresnya harus kelihatan ya bahwa nanti di tahun kelima atau tahun ke enam atau tahun ke tujuh untuk bicara tentang SK guru besar tetapi progres menuju ke guru besar itu tuh kami akan perhatikan secara serius mulai dari tahun 2024 ini sampai dengan tahun 2028 dengan harapan di 4 tahun ke depan ada sesuatu yang bisa sifitas akademika dosen, pegawai, dan mahasiswa memberi sesuatu yang terbaik lah buat lembaga pendidikan tinggi yang kita bicarakan ini sekarang ini Universitas Flores terima kasih terima kasih Bapak Rektor terima kasih banyak terima kasih banyak demikian percakapan kami yang luar biasa di sore hari di kota indah ND Flores Nusa Tenggara Timur dengan Bapak Rektor Dr. Willy Brudus Lanamana S.E.M.M.A Rektor Universitas Flores Banyak hal telah diperbincangkan harapan agar Uniflor segera memiliki seorang guru besar profesor dalam 4 tahun ke depan dan akan menyusul beberapa calon dokter di kampus ini sangat dinanti oleh kita semua para masyarakat BAMORA baik yang ada di NTT maupun yang ada di Jabodetabek Diaspora kami sangat mengharapkan Uniflor dan kampus-kampus lainnya di Nusa Tenggara Timur menghasilkan lulusan-lulusan SDM terbaik yang pada akhirnya mewujudkan masyarakat NTT yang sejahtera demikian salam anis untuk BAMORA dari kota ND tercinta terima kasih terima kasih selamat menikmati